Dalam rangka mengantisipasi maraknya penjualan makanan dan minuman kadal warsa, Badan Pengawasan Obat dan Makanan DKI Jakarta, Kami 11 Agustus melakukan sidak ke sejumlah sualayan dan pasar tradisional di beberapa wilayah Jakarta. Sidak yang dipimpin langsung Kepala BPOM Kustantina sempat membuat panik pramuniaga dan pengunjung sualayan. Namun setelah dijelaskan maksud dan tujuannya, aktivitas kembali berjalan normal. Bahkan pembeli merasa senang karena mendapat informasi tentang tata cara sebelum membeli makanan dan minuman. Meski tidak ditemukan adanya makanan dan minuman yang kadal warsa, petugas mendapatkan sejumlah jajanan seperti permen dan mie instan impor yang mengandung bahan pewarna tekstil. Dari dalam sualayan juga didapatkan makanan tahu yang mengandung borak. Dalam rajia yang juga dilakukan jelang lebaran tersebut, petugas menemukan sejumlah produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadal warsanya. Dari temuan di lapangan, petugas yang membawa mobil laboratorium langsung melakukan uji kelayakan. Dan hasilnya, dari semua makanan yang dicurigai tersebut positif mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Menurut Kustantina, sejumlah produk makanan yang hasilnya positif tersebut akan ditarik dari pasaran. Rencananya, inspeksi mendadak ini akan terus dilakukan selama bulan puasa, agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan. Secara umum, untuk produk yang dijalankan pasal, itu aktif. Akhirnya, emangnya aktif. Tidak ada salah satu, kalau kita berdua isi. Dari Jakarta Pusat, Denny Jainuddin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.